Ratusan haji telah, jemaah haji telah kembali di tanah air dan suasana haru keluarga menyambut kepulangan jemaah haji di Makassar, Sulawesi Selatan dan Surabaya, Jawa Timur. Ratusan keluarga jemaah haji ini rela berdesak-desakan menyambut rombongan jemaah haji dari kloter lima debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Tugas kepolisian yang berjaga di depan pintu Aula Asrama Haji Sudiang sempat kewalahan mengatur para keluarga jemaah haji yang memaksa masuk. Tidak hanya itu, kepulangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini pun disambut sukacita dan tangis haru kebahagiaan keluarga. Sebanyak 450 jemaah haji dari kloter lima debarkasi Makassar tiba di tanah air. Sementara itu, sebanyak 1.777 jemaah haji dari 4 kloter debarkasi Surabaya tiba di tanah air melalui Bandara Juanda. Secara bertahap rombongan jemaah langsung menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Para jemaah haji ini wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menggunakan alat thermal scanner untuk mendeteksi penyakit atau virus MERS corona dengan memeriksa temperatur dari para jemaah. Dalam pemulangan ini, ada 3 jemaah haji meninggal dunia di Arab Saudi. Pemeriksaan kelengkapan dokumen paspor dan administrasi. Administrasi juga dilakukan sebelum para jemaah haji kembali ke daerah asalnya masing-masing. Tim Liputan AI News melaporkan.